Indonesia, pemirsa seperti yang saya janjikan tadi, kita akan langsung berbincang-bincang mengenai mekanisme nanti pencabutan kebijakan 3-in-1 di Jakarta pada tanggal 5 hingga 12 uji cobanya dan sudah ada bersama kami di sini adalah Kadisub dari DKI Jakarta, Pak Andri. Mekanismenya nanti tanggal 5 hingga tanggal 12 kan akan dicabut 3-in-1, pasti akan macet sekali. Ini nanti akan ada solusi apa, Pak? Yang pertama, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa kawasan 3-in-1 setelah kita berlakukan atau kita cabut program 3-in-1 itu sendiri, kita akan jadikan kawasan tersebut kawasan tertib lalu lintas. Sudah barang tentu dengan banyaknya kendaraan yang masuk ke kawasan tersebut, otomatis kita tidak mengharapkan pasti ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran lalin, makanya di kawasan tersebut kita jadikan kawasan tertib lalu lintas. Kita akan efektifkan semua personil yang ada untuk menjaga dan mengawal semua kendaraan yang berada di kawasan tersebut, itu sepertama. Yang kedua, momentum ini merupakan momentum untuk kita ciptakan transportasi masal yang baik, yang aman, yang nyaman. Karena memang penerapan 3-in-1 sendiri itu sebenarnya pengendalian lalu lintas. Dia cipatnya tidak permanen, tapi bisa dievaluasi setelah angkutan umum kita sudah bagus, sudah baik. Nah nanti kita juga akan nge-push untuk mobil-mobil nge-push ke kawasan 3-in-1. Nah kita dalam waktu dekat juga akan mendapatkan bantuan 600 bus dari Kementerian Perhubungan. 600 bus dalam bentuk Transjakarta atau bentuk... Nah 600 bus ini bus Trans-D Jabodetabek, tapi 400 kita operasionalkan di dalam koridor busway. Ya 200 itu kita akan operasikan di D Jabodetabek wilayah. Ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa kita putuskan itu. Nah jangka menengahnya mau tidak mau dan ini sudah diamanatkan dalam PTM yang akan kita pola transportasi makro. Yaitu kita akan mempercepat implementasi daripada ERP. Ini yang kemudian menjadi banyak orang tertarik yang membahas adalah elektronik road pricing. Karena nyatanya mungkin warga sudah tidak bisa banyak berharap dari kata-kata transportasi-transportasi yang ada, sistem-sistem yang ada. Ini kalau misalnya akan diterapkan, kapan akan diterapkan dan berapa biayanya Pak? Jadi begini, sebenarnya begini, biar tahu juga bahwa ERP ini merupakan amanat undang-undang, Bos. Bukan kepinginannya di Suk, bukan kepinginannya Pak Gubernur. Artinya payung hukum sudah ada? Sudah ada, undang-undang sudah ada. Bahkan dalam perda 5 tahun 2014, situ sudah mencantumkan lokasinya, jalannya. Nah sekarang kita keberanian kita untuk mengeksekusi amanat itu. Oke, dan lokasinya adalah di Jalan Sudirman dan Rasunasai. Oke, untuk tarifnya berapa nih Pak? Jadi begini, memang kita sudah melakukan uji coba. Ya bisa dilihat, uji coba. Mereka itu kan nanti akan menangkap nomor-nomor seri polisi. Dan kita memang ke depannya tetap akan intensif berkoordinasi dengan pihak kepolisi yang terkait masalah law enforcement di lapangan. Nah, tarif nantinya kemungkinan bisa fluktuatif, ya sekitar berkisar 25 ribu sampai 50 ribu. 50 ribu. Ya ini semuanya diterapkan, ya ini kita bukan dari puluh, tapi tarif. Diterapkan kita bisa atur. Kalau seumpamanya jam-jam macet kita bisa tinggiin. Oke. Ya kalau seumpamanya jam-jam tidak macet kita bisa turunin. Dan itu wadah dari di Suk untuk menaikkan berapapun. Kami semuanya. Iya. Batas atasnya 50 ribu. Itu baru kemungkinan 25 ribu sampai 50 ribu. Ya kajian-kajiannya. Jadi begini Pak. Ini kan kita namanya pengendalian lintas ini ada persamaan antara suple dan demand. Oke. Ya antara kendaraan dengan jalan. Kalau seumpamanya tidak mengatasi juga kita naikin lagi. Oke. Bisa jadi seperti itu. Dan semua area kawasan ini pakai offstreetnya pun akan kita tinggikan. Oke, untuk IRP kapan Pak kira-kira terapkan? Nah ini rencananya kami akan ya bekerja keras. Ya minimal itu satu bulan ke depan kita sudah melakukan lelang untuk pelaksanaan alat-alat tertentu pengoperasional. Artinya setelah lelang butuh berapa lama untuk diterapkan? Ya kalau gini. Memang agak lama. Nah tapi karena ini memprovokan alat yang memang mempunyai hak teknologi. Memang tidak bisa berburu-buru. Oke. Ya. Tapi memang. Tapi sebelum itu, sebelum IRP ini bisa kita laksanakan. Ya kita akan menge-kepus ya untuk pengadaan bus-bus yang berada di kawasan Triinuan. Baik kita ke Pak Hayat. Pak Hayat ini tanggal 5 hingga tanggal 12 akan dilakukan uji coba pembukaan atau dicabutnya Triinuan. Lalu kemudian ada beberapa alternatif seperti yang diungkapkan oleh Pak Andri tadi. Apa kira-kira menurut Anda efektivitasnya ketika dicabut lalu kemudian berlakukan beberapa kebijakan tadi? Efektif tidak Pak? Pertama begini, ketika dicabut ada satu hal yang secara psikologis maupun sosiologis mempengaruhi perilaku orang. Yaitu kemungkinan untuk menggunakan kendaraan pribadi akan bertambah. Karena selama ini kan ada constraint, ada kendala, ada aturan, masuk kemari minimal 3 orang atau kurang dari situ dia harus bayar joki. Nah sekarang kalau dibebaskan artinya ada kecenderungan tadi yang tidak menggunakan kendaraan pribadi suatu saat akan masuk kawasan ini karena tidak ada persyaratan lagi. Nah itulah akan berefek kepada volume, volume peningkatan. Jadi level of service jalan pun kebeginan akan turun, kepadatan akan tinggi. Nah tadi ada cara yang ditawarkan yaitu kawasan tertip lau lintas. Nah pertanyaannya kawasan ini kalau tertip lau lintas itu ada cara apa yang bisa dilakukan supaya orang itu tidak mempunyai suatu kesempatan untuk membuat simpul-simpul hambatan. Contohnya misalnya di anggota umumnya ngetem. Apakah ngetem yang muterbalik, pedagang kaki lima, pegang ojek. Yang sehingga ruas maksimal jalan ini menjadi berkurang karena ada simpul. Nah yang kedua yang harus kita antisipasi ketika nanti dibuka ada pekerjaan MRT yang sekarang dibangun. Jadi selama masa konstruksi seperti di depan gedung Indusemen itu ada bottleneck penyempitan yang sehari-hari pun dalam kondisi normal dia cukup padat. Nah bagaimana cara mensiasatinya sehingga persoalannya itu bisa diurai ketika itu terjadi. Nah jadi di depan Indusemen atau di sekitar Bundar Nahi. Jadi memang ada tiga lajur menjadi dua dan satu. Baru yang ketiga terkait dengan penerapan IRP yang perlu dipertimbangkan adalah kerjasama dengan pihak kepolisian. Karena IRP pun butuh temannya. Temannya itu ERI. Electronic Registration and Identification. Nah ini data mobil perlu supaya apa? Celah kekurangan dari IRP itu tidak diakal-akalin lagi. Oke dalam satu bulan ke depan kan ke Adesup atau Adesup akan melakukan lelang. Apakah mulai dari sekarang registrasi kendaraan-kendara itu harus dilakukan atau bagaimana? Nah sekarang kita tinggal tanya kepada pihak kepolisian. Tentu mobil-mobil di DKI atau Jabodetabek yang terdaftar dalam wilayah kerja Polda Metro Jaya datanya ada. Kita ketahui dalam sehari itu bisa 6.000, 7.000, bahkan sampai 11.000 mobil baru atau motor baru di Jakarta ini. Nah pencatatan itu penting. Dan kita harus tanyakan kepada pihak kepolisian data terbaru itu berapa jumlah kendaraan yang ada di Jakarta dan berapa pertumbuhannya dan siapa pemiliknya. Termasuk kendaraan dari luar kota juga. Nah inilah persoalan yang harus diatur ya. Bagaimana dengan kendaraan-kendaraan luar kota yang belum tercatat? Karena kemungkinan kan kalau kendaraan yang tidak terdeteksi dan itu belum. Nah baru yang keempat, kita perlu unit on-boardnya, yang alat yang dicatat, yang ditaruh di mobil itu. Nah ini mungkin disupkan harus melihat proses ini apakah dilelang, apakah gratis, dan berapa harganya. Jadi dengan demikian masyarakat juga harus tahu. Kalau saya mau ikut ERP, ada hal syarat yang harus diatur. Nah baru yang kelima, ini motor. Motor nggak bisa dipasang. Dan mereka nggak bisa lewat berarti. Nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Nah maka saya mengatakan, kalau motor dilarang, tadi kebijakannya dari... Mereka kemana? Nah bagaimana? Buatlah di simpul-simpul di perbatasan, ada park and ride. Kemudian saya sarankan, ada bis gratis. Mereka menjadi feeder ditawarkan ke kawasan ini. Gratis? Gratis kalau bisa. Kan dapat duit dari sini nanti kalau jadi. Jadi pemikiran itu adalah ada feeder-feeder yang makin baik, sehingga orang merasa dilayani ketika dia dibatasi dan tidak boleh masuk sini. Mungkin itu sudah ada di master plan begitu ya Pak Andri ya. Tapi masalahnya gini Pak Andri, saya membahasnya sebuah riset mengatakan bahwa warga Jakarta yang memiliki penghasilan lebih dari 5 juta rupiah, mereka lebih baik membayar lebih ketimbang naik transportasi umum. Artinya ketika ada IRP, ya mendingan bayar daripada... Artinya kemacetan akan tetap saja, macet. Ini ada perusahaannya? Galat. Nanti kita lihat saja kedepannya seperti apa. Yang jelas, apa yang dikatakan Pak Yat itu betul. Ini harus ada berkesinambungan antara pihak kami dengan pihak kepolisian. Kita terus melakukan koordinasi terkait masalah identifikasi kendaraan. Karena nanti kita akan menciptakan tidak hanya IRP. Di IRP itu semuanya kita akan menciptakan kendaraan umum yang sangat baik. Termasuk tidak hanya untuk busway-nya, tapi feeder-feedernya. Ya Pak Gubernur sudah menceratkan bahwa kedepannya, supaya ini program itu betul-betul... Sebenarnya gini, ini pengendalian lalu lintas itu bagaimana memaksa masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi masuk kepada kendaraan umum. Artinya tarifi boleh dong semahal mungkin? Semahal mungkin nggak apa-apa, pengundangan kami. Uangnya buat? Ya, untuk peningkatan infrastruktur yang ada, untuk peningkatan layanan transportasi. Ya kalau seumpahnya transportasinya sudah bagus, sudah oke. Bahkan nanti di feeder-feeder ya kita gratiskan. Siapa yang tidak mau naik? Ya daripada di bermacet-macet, bayar pula. Pak Andri, Pak Ahok menargetkan kapan IRP ini diterapkan? Jadi memang begini ya, di IRP itu ya prosesnya setelah satu bulan ke depan, kita akan lelang. Ya kita mungkin lelang itu sekitar 3-4 bulan. Karena kita mencari teknologi yang sangat bagus, ya. Benar-benar rigid nih, tidak bisa sembarangan. Jadi yang dipasang belum tentu. Belum tentu, belum tentu. Karena ini merupakan lelang terbuka. Akan ada kontestasi. Iya, Pak Gubernur minta yang paling top di dunia. Kenapa nggak disub sendiri ya, mengelola pemerintah sendiri, mengelola? Nah itu dia, kemarin arahan Pak Gubernur. Udah, kita saja yang lakukan, kita saja yang ambil. Ya, tapi memang nanti ada beberapa konsultan yang memang kita akan hire untuk membahas itu semua. Kenapa? Karena memang semua yang namanya transportasi memang harus atau memiliki tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintahlah yang akan melaksanakan itu. Gitu loh. Jadi ini kan orang juga bertanya-tanya, ini IRP ini ditunggu-tunggu sejak lama, tapi molor terus. Kendalanya apa, Pak? Ini ceritanya, Pak. Ya, begini. Memang, ya ini kan IRP kan sekali lagi saya katakan ini barang baru untuk di Jakarta. Barang baru untuk di luar, apa, di Indonesia. Ini merupakan salah satu momentum yang sangat bagus untuk segera mengimplementasikan. Ini kalau seumpamanya IRP ini sudah jalan, itu daerah-daerah lain, kota-kota besar yang lain, dia menunggu. Iya, iya. Dia menunggu. Dia akan menjadi template, menjadi model. Oke, jadi artinya kalau 3-4 bulan lelang, Agustus kita udah punya IRP ya? Belum, baru pembangunan. Oke, jadi target berapa bulan? Pembangunannya itu sekitar 10-1 tahun. Oke, jadi tahun depan lah ya, Pak. Tahun depan tahun 2017, ya. Nah, tapi yang paling penting, sekarang ini kita sudah berani melangkah. Oke. Dulu kan kita belum berani melangkah. Oke. Itu yang paling penting. Berarti target jangka pendek adalah untuk memanfaatkan Transjakarta begitu ya, Pak? Ya, kalau menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan antisipasi kemungkinan peningkatan pergerakan yang masuk kemarin. Transjakarta mungkin digratiskan saja atau bagaimana, Pak? Ya, saya kira begini, orang akan mempertimbangkan ketika terjadi kemacetan, pengamanan jalur untuk Transjakarta itu harus ditingkatkan. Ya, sterilisasi. Sterilisasi, ya. Karena begini, namanya IRP, namanya parkir yang tinggi, yang namanya 3-in-1, itu ada sebuah skenario pull and push factor. Oke. Supaya orang mau berpindah. Sekarang mau pindah itu karena sadar, atau suatu mau pindah karena dipaksa. Oke, Pak. Sedikit untuk kantung-kantung parkir yang tadi dikatakan, idealnya di mana, Pak? Ya, begini. Sekarang harus dipetakan pola pergerakan yang terjadi. Karena kawasan ini kan bisa dikatakan, setiap hari mendapat bangkitan pergerakan hampir 2 juta orang yang masuk dan keluar kawasan Tamrin dan Inang. Sebetulnya kalau bisa, ada baiknya, oleh hubungan kerjasama tadi yang ada membangun Transjabodetabek, kita menghimbau kepada pemerintah daerah, misalnya ya, para komuter yang masuk ke Jakarta, ya, kemudian menggunakan kendaraan pribadi, bisa di hold, ditahan dari daerah asalnya. Oke. Dengan menggunakan Transjakarta dengan tarif yang miring, misalnya. Jadi kayak KRL ya, orang kemudian parkir di stasiun. Di stasiun, nah gitu. Jadi kan konsep kita mau menggunakan berbasis rel, atau menggunakan berbasis bus, angkutan darat. Sebetulnya, ada 800 mobil tambahan berikutnya, 600 bus. Artinya sudah ada rencana untuk parkir-parkir kantong-kantong itu dimana saya, Pak? Jadi memang begini, kami sekarang dengan PT Transjakarta sedang roadshow, ya, dengan pemerintah-pemerintah daerah, ya. Pak Gubernur, ya, itu 200 bus Transjabodetabek, itu semuanya di PSO kan oleh kita. Iya, iya. Tidak mempermasalahkan, wah itu bukan warga Jakarta. Wah enggak, Pak Gubernur, yang penting pelayanan masyarakat. Artinya parkir akan dibataskan dimana, Pak? Nah, kita minta kepada pemerintah daerah, eh, warga ANT kan udah kita PSO kan, udah kita subsidi. Siapin dong haltenya yang bagus. Oke, ada bagusnya saksaran gini. Iya, siapin dong. DKI kan membantu daerah pinggiran, dengan dana hibah yang 100 miliar. Mungkin salah satu selain banjir, adalah persoalan transportasi dengan membuat parkir, Pak Adria. Iya, parkiran light, ya. Jadi dia tidak bisa masuk. Baik Pak Andri, Pak Yaya, terima kasih atas waktunya dan juga pencerahannya untuk warga Jakarta dan juga mungkin masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan kita tunggu nanti IRP dan juga solusi-solusi kemacetannya dan solusi-solusi, apa namanya, manajemen transportasi yang lebih baik untuk kita semua. Dan demikian perbincangan kami bersama Kadi Sub, DKI Jakarta dan juga pengamatan Tata Kota dan kita kembali ke studio.